Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah petang ini kita kembali jumpa Dalam keadaan sehat Semoga teman-teman sedulur ini tentunya selalu dalam keadaan sehat juga Serta dimurahkan riskinya Amin Nah, seperti biasa video kali ini kita mau review nih Tapi sebelum lanjut ke review Saya mau menjawab pertanyaan nih Mengenai bank Golok ready-nya ada nggak? Kapan ready-nya? Nah, jadi ini teman-teman Ini contoh model Yang mungkin contoh ini Itu bisa jadi salah satu referensi Bagi teman-teman yang menyukai ya teman-teman Jadi untuk yang berminat silahkan di screenshot Kemudian tanyakan ke WA kita Masalah ukuran lain-lain custom harga Nanti kita bisa diskusikan ya Nah, jadi hampir semua Golok ataupun pisau yang kita upload di Youtube Itu bukan barang ready Melainkan barang pesanan customer ya teman-teman Nah, jadi ini Sebagai contoh nih Kalau teman-teman minat Juga boleh nih Model seperti ini Atau Kalau teman-teman sekiranya Punya model di Youtube lain Ataupun model di mana Kemudian bikin di kita Juga bisa Ataupun mungkin model di kita Bikin di tempat lain juga Silahkan Monggo Monggo ya lor ya Jadi boleh-boleh aja Nah, ini contohnya Ini bukan barang ready ya teman-teman Ini sekedar contoh Siapa tau teman-teman Berminat nih Nah, ini langsung saja Ini punya Bapak Iswanto nih di Malang Pak Iswanto pun beres Mantap sekali nih Coraknya lor lor Full sono keling Dengan clear natural Seperti biasa Nah, ini Cek bilahnya Untuk tampilan handle Seperti biasa Dua pin padat Sebagai penguat ya Teman-teman Ini ada aksesoris Stopper kuningan Untuk pengaman tangan juga Seperti biasa nih Bajah favorit Mungkin teman-teman Udah tau Bajah favorit Kenapa saya bilang Bajah favorit Karena Alhamdulillah Di tempat kita ini Pemesan paling banyak Itu dibajah HSS Jerman ya lor Yang mana Untuk kualitasnya juga Sudah cukup bisa diandalkan Yang kedua Nggak bikin kantong kering Jadi masih kejangkau sekali nih Beda kalau dengan Vanadish Yang mana mungkin Agak dalam ya Untuk harganya Tapi tetap kembali lagi Ke customer Karena untuk Masalah ataupun harga mahal itu Tergantung di Kantong masing-masing ya Teman-teman Nah, ini Ini panjang 35 cm Sesuai requestan Permintaan Kemudian untuk Ketebalan kisaran 4 Terlebarnya 3,5 Nah, cakep sekali Untuk sapi jumbo Ataupun gaya tarik Juga oke nih Nyaman handle-nya Nah, ini Langsung nih Media plastik teman-teman Plastik lemir Ataupun plastik lembut Masya Allah Wah, kayak cos gandos ini Teman-teman Sekali lagi Sekali lagi Sudah oke sekali Nah, ini Pak Iswanto Nah, jadi Di screenshot aja ya Teman-teman Jadi Lebih jelas lagi Untuk modelnya Seperti biasa Saat Saat dipasangkan ke Sarung Ataupun ke Tempatnya ini Usahakan posisinya Seperti ini ya teman-teman Untuk apa Menjaga Bagian mata tajamnya Supaya nggak Sering tergesek Di sarung bagian atas ini ya Nah, ini Safety sekali Seperti biasa Kemudian lanjut Ini juga sama nih Nah Kalau yang ini 35 cm Yang ini 30 cm Hampir sama Untuk model-modelnya Ataupun Ukurannya Hanya Membedakan ini Nah, ini Panjangnya 30 cm Yang ini Teman-teman Kalau yang tadi 35 cm Bajah favorit Sama Dengan ukuran Dan terlebar Sama Kalau ini Punya Bapak Ahmad Salim Ini di Kudus Apa ya Jawa Tengah Apa Nah, ini Ini juga Masya Allah Memang Kalau untuk Ketajaman itu Insya Allah Bisa diandalkan Untuk material Bajah SSD Pokoknya Sip Ini juga Safety Nih Kalau berminat Silahkan Di screenshot Teman-teman Mau bikin Di kita Monggo Atau mungkin Contoh dari kita Bikin di pande Lain juga Monggo Tak lupa Patimura Salah satu Model terfavorit Ini Patimura Ini ternyata Banyak juga Peminatnya Baik di Jawa Juga Kalimantan Ini Ini punya Bapak Alek Di Aceh Nah, ini Pak Alek Sudah selesai Goloknya Ada pun Untuk Para pemesan ini Sekali lagi Nyunseu Mohon maaf banget Atas Keterlambatannya Karena ada Beberapa Itu pesanannya Terlambat Teman-teman Jadi memang Apa ya Diluar prediksi kami Ya bukan Masalah apa ya Bukan takut Sebetulnya Karena untuk jarak jauh itu Nggak kelihatan orangnya Nggak takut Saya Malu Malu Karena udah Melebihi Estimasi Waktu yang kita Tentukan Tapi Sebelumnya Mohon maaf Minta dimaklumin Kembali ya Teman-teman Karena memang Ya ada sedikit Gangguan-gangguan Nah jadi lanjut Teman-teman Pati murah Material Kalau yang ini Bahan Per Ataupun bahan Ekonomis Jadi panjang 35 cm Teman-teman Nah ini Panjang 35 cm Kemudian Tertebalnya Ataupun Ketebalan Ini kisaran 5-5,5 cm Ini Terlebarnya itu 5 cm Biasanya Kalau untuk terlebar Itu Sekali lagi Kita ulangin Kita sesuaikan Juga Dengan Ukuran panjangnya Beda Beda lagi Kalau memang Permintaan customer Itu yang harus Dengan panjang Sekian Lebar Sekian Itu Mau gak Mau Tetap Kita Penuh Ya teman-teman Beda lagi Kalau Kebanyakan Untuk customer Itu Biasanya apa ya Pasrah Ataupun Menyerahkan Sepenuhnya Untuk Ukuran Itu ke kita Jadi kita Buatkan Sesuai Panjangnya Yang enak Dilihat ya Nah ini Golok tebas Bahan per Kita coba Bismillah Biarpun Bahan per Juga bisa Diandalkan Untuk ketajamannya Insya Allah Maksimal Maksimal Ya teman-teman Pak Alek Semoga Dengan Apa ya Usaha kita Memaksimalkan Karya Kita ini Bisa Mengobati Rasa Apa ya Nunggu Jenuh Selama Mungkin Berbulan Bulan Tiga bulan Empat bulan Mudah-mudahan Dengan melihat Hasil Realnya Langsung Itu ya Bisa Ngerasa puas Atau Ngobatin Rasa Nunggu Lamanya Ya teman-teman Oke Sekian video Kali ini Mungkin teman-teman Yang berminat Bisa aja Seperti biasa Hubungi di Whatsapp ya Teman-teman Matur suun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh